Selain Menteri Sosial, Presiden Jokowi Dodo juga melantik Irjen Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dikelar di Istana Negara pada Rabu pagi. Presiden Jokowi memimpin langsung pelantikan dan Irjen Edi Hartono diangkat sebagai Kepala BNPT. Edi menggantikan Komjen Mohamad Riko Amelzah Dhanial. Edi merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990 berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir, Jenderal Polisi Bintang 2 ini adalah Direktur Pendegakan Hukum Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Usai dilantik, Edi menyampaikan BNPT akan fokus pada tiga aspek utama dalam pencegahan terorisme, yaitu kesiap-siagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Pencegahan itu ada tiga. Yang pertama adalah kesiap-siagaan nasional, kemudian yang kedua kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Nah, dalam konteks strategi nasional penanggungan terorisme itu, kami tentunya akan melanjutkan apa-apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Komjen Polriko Amelzah. Kami yang akan melanjutkan, intinya adalah bahwa BNPT sebagai koordinator untuk mensinergikan antar kepentingan lembaga untuk sama-sama melakukan pencegahan. Supaya kondisi penanggungan terorisme ini...